Hai ketemu eh eh bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ketemu suara saya pertama kali Hai masuk el sinta mau dengerin nggak ini ini bacaan berita saya ketika pertama kali saya ditest masuk ke radio kita dengerin ya boleh komen boleh boleh jadi ini adalah suara perdana saya ketika diminta untuk take voice baca berita sebelum masuk dan ditraining oleh yang sinta kita dengerin ya Aduh malu oke kita dengerin Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo membantah isu bahwa dirinya telah memerintahkan pencabutan peraturan daerah atau perda tentang larangan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras miras Mendagri sampai siap mempertaruhkan jabatannya Mendagri menegaskan bahwa justru dirinya meminta semua daerah perlu memiliki peraturan daerah berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol dengan tegas mengingat peredaran minuman keras sudah membahayakan masyarakat dan generasi muda khususnya itu bahasa Indonesia nih ya kita coba cek bahasa Inggrisnya ada gak ya coba the lights went out but Rossi was right with him the doctor waited patiently sniffing up the inside at turn one but unable to quite overcome Lorenzo on the brakes as the laps went on his attacks become more frequent forcing Lorenzo to change his lines to more defensive ones Rossi looked to be getting stronger and stronger as the race went on until lap 8 with his M1 began to speed smoke with a shaking head he pulled off to the side of the track and retired from his home race that's my first voice waktu pertama kali lo mau masuk ke dunia radio ya kita coba cek untuk suara saya hari ini saya coba cari sialan saya tadi pagi lah ya sialan saya tadi pagi kita coba cek semoga logernya aman merekam ini buat apa ya buat buat belajar saya everyday karena tidak bolehlah belajar untuk menjadi seorang broadcaster ini dia tadi pagi ya ini tanggal berapa sih tanggal berapa sih tanggal berapa sih ini 25 ya eh tanggal berapa sih 27 ya Allah sambil lupa tanggal 27 apa sekarang Oktober sorry sorry saya nggak konsen 27 ya this one ok kita coba cek siaran saya jam jam 6 ya jam 6 tadi ini dia that's good eh ini sebentar kita langsung ke SP nya aja bukan untuk membandingkan karena memang pasti berbeda ternyata jam terbang itu juga mempengaruhi kualitas siaran kita ya hai lho kok mandek ini pie wala hai hai macet dong gimana nih bentar kita coba ya kita coba ya kapolda papua irjen paulo solterpao memastikan keamanan presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Papua pengamanan wilayah juga dilakukan TNI kok berhenti wakil presiden Maruf Amin akan menghadiri acara puncak peringatan hari santri nasional di Surabaya Jawa Timur pada hari ini wakil menteri agama Zainu Tauhid juga akan mendampingi Maruf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tata Irawan menilai loadingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak yang melibatkan 199 desa di Kabupaten Bandung sangat tinggi selamat pagi apa kabar anda di pagi ini hari Minggu 27 Oktober 2019 bersama saya Hemi Firdawati anda menyimak El Sinta Bandung yuk sampai berisi pagi hahaha hahaha bener ya coba kita coba menengah dan panjang yang merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Kabupaten ya speednya berbeda kemudian aktifulasinya lebih jelas karena saya memperhatikan sekali vokal vokalisasi A, I, U, E, O Indonesia serta elemen masyarakat di kawasan puncak selalu sejangka pendek antara salah seorang senior bahwa unsur penting dari siaran radio itu adalah ketika apa yang kita sampaikan terdengar dengan jelas oleh pendengar jadi tadi terdengar jelas ya perbedaannya tapi ini menjadi cara saya untuk bisa terus memacu semangat saya supaya terus menerus memperbaiki apa yang sudah saya lewati karena 2 November nanti 2 November nanti adalah 3 tahun saya menjadi penyiar radio di El Sinta Bandung sebuah anugerah terindah yang pernah saya dapatkan sepanjang hidup saya karena akhirnya saya bertemu dengan passion saya yang selama ini terpendam sejak sejak lulus dari SMA ya sejak lulus dari SMA saya harus berhadapan apa namanya berjarak jauh dengan sesuatu yang paling saya sukai yaitu dunia komunikasi dan Allah mentakdirkan saya bertemu dengan passion saya bahkan memberikan amanah indah ini kepada saya tepat di November 2016 I'm so happy saya sangat bersyukur dan disana adalah menjadi sebuah titik tolak saya tentang kepribadian saya tentang jati diri saya bahwa ketika kita meyakinkan tentang sesuatu khususnya tentang sebuah cita-cita kita kita tidak akan pernah lost kalau kita terus mengejar itu dengan terus menerus tanpa berhenti tentunya juga dengan usaha ya ini yang ini yang saya rasakan dan well semoga saya masih terus bisa mengevaluasi dan tidak pernah puas dalam artian banyak hal yang masih harus saya pelajari saya senang mendengarkan siaran DOA and it's your word kemudian from japan kemudian saya juga masih mendengarkan beberapa siaran radio berita lainnya selain El Sinta karena menurut saya belajar dari siapapun begitu dan tidak pernah boleh berhenti belajar ini mungkin yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini semoga bermanfaat buat saya karena kalau di live kayak gini jadi terdokumentasi ya saya jadi ingat bahwa saya pernah berbicara ini semoga ketika saya sedang down semoga ketika saya sedang merasa saya sudah puas ketika saya membuka kembali file ini saya jadi ingat lagi bahwa tidak ada yang instan semuanya berproses apapun itu termasuk dengan pekerjaan kita dengan profesi kita dengan apapun lah karena kunci dari semua yang kita lakukan di muka bumi ini adalah ikhtiar dan ikhtiar itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak berjalan dengan hikmah so bijak ya so bijak banget ya ampun ya ampun enggak enggak ini yang saya rasakan saya tidak sedang mengajari siapapun ini yang sedang ini yang saya rasakan dan well semoga saya lebih prepare lagi karena biasanya biasanya kalau sudah berada di tahap yang stabil relatif tidak ada gengguan dan kita merasa kita sudah ada di zona nyaman kita paling sulit untuk mendengarkan orang lain iya gak sih iya ya saya merasakan itu hingga akhirnya ketika produser saya bilang powernya kok gak stabil powernya kok naik turun oh iya gitu itu itu jadi input buat saya itu bukan sebuah kritikan karena setiap kalimat negatif yang masuk tentang diri saya menurut saya itu adalah sebuah energi baru untuk saya bisa beraktifitas lebih baik lagi jadi banyak hal yang saya dapatkan ketika saya menjadi seorang penyiar radio sebenarnya saya sudah lama pengen bikin vlognya cuman karena keterbatasan waktu kemudian juga kondisi jadwal yang tidak menentu begitu ya membuat saya agak sulit untuk mendokumentasikan itu yang jelas menjelang tiga tahun saya menjadi seorang penyiar radio satu hal saya sangat bersyukur sekali karena Allah menakdirkan saya berada di jalan ini dengan cara yang baik dengan ikhtiar yang maksimal dan gak ada hal lain selain saya harus sujud syukur terus sama Allah Allah masih mau menempatkan saya di jalan yang pernah terpisah dengan saya begitu jauh kebayang sejak SMA saya ingin sekali masuk sejak lulus SMA ingin sekali masuk jurusan fakultas ilmu komunikasi dan sekarang sekarang sedang ingin kuliah lagi pengen banget kuliah lagi S2 saya sedang tertarik dengan dunia politik saya sedang tertarik dengan dunia komunikasi politik sangat tertarik sekali karena mungkin keseharian kerja saya yang memang menuntut saya untuk bisa berada di lingkup itu hingga akhirnya saya mencoba untuk boleh gak ya ya Allah punya cita-cita lagi bisa kuliah S2 begitu dan mengambil jurusan komunikasi dan nanti saya ambil penjurusannya komunikasi politik bukan kamu jadi politician no I'm not saya suka menulis saya suka menganalisa saya suka banyak hal ya yang ingin saya tulis sebenarnya tentang Indonesia tentang all about democracy dan ya banyak hal begitu tapi saya tahu bahwa ilmu saya masih cetek bahkan kalau di lumpamakan ubin itu gak ada selapisnya gitu atau diibaratkan debu itu tidak ada semilimeter kubiknya begitu ya jadi saya rasanya belum pantas untuk bisa berbicara soal politik kalau saya belum mengetahui ilmunya kata teman saya sih selain kuliah bisa baca-baca jurnal bisa ikut-ikut seminar bisa ikut-ikut diskusi or ya banyak hal ya ruang untuk bisa menimba ilmu tapi saya ingin formal begitu ingin ingin mengikuti alurnya secara formal dulu salah nih doanya doanya dulu ketika lulus S1 hamulillah bebas akhirnya gak kuliah lagi gak belajar lagi itu nampaknya Allah sedang mencoba untuk saya mengingat lagi flashback lagi cobain dulu doanya itu lah semoga next saya jadi banyak mengevaluasi ya kalau bicara ya yang baik-baik saja memiliki kalimat yang positif-positif saja supaya itu juga menjadi dorongan energi yang positif juga buat kita dan orang-orang sekitar kita oke terima kasih tadi saya sudah tayangkan before and after when I being a broadcaster in here terima kasih yang sudah menonton ini sebenarnya bukan buat teman-teman tapi ini buat saya file ini untuk saya karena Facebook nanti akan menayangkan ini setiap tahunnya menjadi sebuah kenangan yang bisa saya putar balik ya terserah kalau memang ada yang berpendapat ngapain sih life life it's okay it's not problem karena this is my account dan saya mencoba untuk membuat sebuah hal yang positif di akun saya pribadi terima kasih teman-teman happy weekend kembali sudah reda hujannya saya harus pulang kanan sudah menanti saya bye bye salam saya untuk keluarga teman-teman assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati